Intro Beberapa dewa yang mewakili kekuasaan dijelaskan dalam agama Hindu Semuanya dianggap terhormat dan berkuasa Dipercaya juga bahwa para dewa dan dewi ini menciptakan, melestarikan, dan menghancurkan alam semesta Dalam postingan kali ini, kita akan belajar tentang 10 dewi paling kuat dalam agama Hindu Yang pertama adalah Dewi Durga Dewi Durga disembah dengan kemegahan besar selama Nafratri Dewi Durga dianggap sebagai dewi paling kuat dalam agama Hindu Dewi Durga membantai iblis yang kuat seperti Mahishasura dan menyelamatkan umat manusia Bunda Durga mewakili kekuatan wanita di seluruh alam semesta Tunggangannya juga singa ataupun harimau Dia memiliki trisula di tangannya yang diberikan kepadanya oleh Dewa Siwa Selain itu, Dewa Wisnu memberikan cakra sudarsana Dewa Pawan mempersembahkan busur dan anak panah Dewa Indra mempersembahkan bajra dan kanta Dewa Yama memberikan sebuah kalimat dan Dewa Surya memberikan cepat pada mata Yang kedua adalah Dewi Perwati Dewi Perwati juga putri Gunung Raj, Himalaya dan Himawan Artinya, diakini bahwa Bunda Perwati adalah saudara perempuan dari Dewi Gangga Dia juga dikenal sebagai Gauri Tunggangan mereka adalah singa ataupun harimau Dia adalah istri dari Dewa Siwa dan ibu dari Kartikei dan Ganisa Ibu Perwati adalah Awater Sati yang dulunya adalah istri Dewa Siwa Tetapi ia terbakar karena perilaku dari ayahnya yang kasar terhadap suaminya Mata Perwati merupakan simbol kepedulian dan kekuatan maternitas Yang ketiga adalah Dewi Kali Ibu hitam berwarna gelap lahir dari mata Dewa Siwa Dewi Kali yang kuat dianggap sebagai simbol kekuasaan Dewi Kali juga dipuja sebagai Dewi Pengetahuan dan Dewi yang membebaskan jiwa Dewi Kali dianggap sebagai penjelmaan dari Dewi Perwati Dipercaya bahwa Dewi Perwati mengambil bentuk Dewi Kali untuk membunuh segala iblis Mata ketiganya dan garis bulan terlihat indah dalam kemerahan dari Dewi Kali Tanda racun labu pahit ditenggorokan dan trisula di tangannya Karangan bunga tengkorak, pisau dan mangkok darah membuat sosok ibu yang sangat menakutkan Yang keempat adalah Dewi Laksmi Dewi Laksmi dianggap sebagai Dewi kekayaan dan kemakmuran yang sangat kuat Pada hari diwali, umat menghiasi rumah mereka dengan lampu dan karangan bunga Dan menyembah Dewi Laksmi Dia adalah permaisuri dari Dewa Wisnu Dewi Laksmi tidak hanya mewakili kekayaan material Tetapi juga kemuliaan, kegembiraan dan kehormatan Setiap pemuja yang memuja Dewi Laksmi secara teratur dengan pengabdian Tidak harus menghadapi kesedihan dalam hidupnya Yang kelima adalah Dewi Saraswati Dalam agama Hindu, Dewi Saraswati dianggap sebagai Dewi pengetahuan, musik dan pembelajaran Dia juga dikenal sebagai Sarda Dia adalah permaisuri dari Dewa Brahma Kendaraannya adalah Angsa Dia memegang harpa dan buku di tangannya Saraswati pujah dirayakan di Basan Pancami Umat Hindu bangun pagi-pagi dan memberi penghormatan di kuil mereka Untuk menerima berkat kebijaksanaan dan kebijaksanaan dari Dewi Saraswati Yang keenam adalah Dewi Sita Dewi Sita adalah istri dari Prabu Rama dan putri Mitila Nares Janaka Ada juga kuil Janaki di Janakur Nepal dinamai Sitaji Diakini bahwa Dewi Sita lahir dari bumi Oleh karena itu, dia juga disebut sebagai Putri Ibu Pertiwi Setelah mendapatkan pengasingan suaminya Dewi Sita juga pergi ke hutan bersama Dewa Chandra Ramaji Dari tempat Langkapati Rahwana menculiknya Dan kemudian dibunuh di tangan Prabu Rama Setelah kembali dari Langka Bunda Sita harus melalui cobaan berat untuk membuktikan kesuciannya Oleh karena itu, Dewi Sita mewakili kekuatan Dan keutamaan dari ras wanita Yang ketujuh adalah Dewi Gangga Dewi Gangga disembah sebagai sungai dalam agama Hindu Orang percaya bahwa mandi di dalamnya menghampus semua dosa Juga seseorang mendapat kebebasan dari siklus hidup dan mati Gunung Dewi Gangga adalah Putri Himalaya dan Himawan Gangga turun ke bumi atas permintaan dinasti Isfaku Yaitu Bagirata keturunan Sri Ramachandra Dipercaya bahwa Raja Bagirata diakini Telah mencapai keselamatan leluhurnya dan Dewi Gangga di bumi Brahma melakukan penembusan dosa yang parah untuk mewujudkannya Senang dengan ketegasan Bagirata Brahma memerintahkan Dewi Gangga untuk muncul di bumi Dewa Siwa kemudian menyerap kecepatan sungai Gangga Dengan jatahnya dan hanya membiarkan aliran kecil air jatuh ke bumi Dikatakan di dalam Purana bahwa Gangga adalah satu-satunya sungai Yang mengalir di tiga dunia, langit bumi dan bumi Oleh karena itu, dalam bahasa Sanskrit disebut Tripataga Yang kedelapan adalah Dewi Tulsi Dewi Tulsi disembah sebagai tanaman dalam agama Hindu Ada banyak cerita yang berhubungan dengan penyembahan Tulsi Menurut legenda, Dewi Tulsi adalah Frinda, istri Jalandar Putra Dewa Siwa pada kelahiran sebelumnya Jalandar lahir dengan mata ketiga Siwa Karena itu dia sangat kuat, dipercaya bahwa tidak ada yang bisa membunuh istri Jalandar Karena kasihan istrinya Frinda Karena itu dia menjadi ancaman bagi para Dewa Frinda adalah pemuja setia dari Dewa Wisnu Wisnu mengambil bentuk Jalandar untuk menyelamatkan dunia dari tirani Jalandar Dan mulai hidup dengan Frinda Setelah itu, satu aisme Frinda berakhir dan Si Faji membunuh Jalandar Ketika Frinda mengetahui hal ini Dia menguntuk Dewa Wisnu untuk dilahirkan sebagai batu Yang masih disembah sebagai saligram Frinda sendiri dipakar dalam api tumpukan kayu Dan kemudian di tempat yang sama Lahirlah Frinda sebagai tanaman kemangi Yang kesembilan adalah sapi Kamadenu Kamadenu lahir sebagai sapi pada zaman samudera Amantana Di Purana, Kamadenu disebut sebagai ibu dari semua sapi Dalam agama kita, Kamadenu dianggap sebagai Dewi Kebajikan Pemuja yang menyembah sapi Kamadenu dengan hati yang tulus memenuhi semua keinginannya Setiap bagian tubuh, Kamadenu memiliki makna simbolis Misalnya keempat kakinya melambangkan empat weda Tanduk melambangkan para dewa Dan punuknya berdiri mirip dengan Himalaya Dalam agama Hindu, sapi juga disembah sebagai ibu bumi Karena susunya menyehatkan kehidupan dari semua manusia Yang terakhir atau yang kesepuluh adalah Dewi Radha Dewi Radha selalu terlihat berhubungan dengan Dewa Sri Krishna Dia juga dikenal sebagai Radhika atau Radharani Dalam Hindu Dharam, diakini bahwa Radha Krishna tidak lengkap tanpa satu sama lain Dewi Radha dianggap sebagai simbol cinta dalam agama Hindu Radha dianggap lebih dihormati daripada Rukmani, istri dari Dewa Krishna Radha adalah kekasih Sri Krishna yang mewakili kekuatan ketuhanannya Radha juga dikenal karena pengabdiannya yang tiada henti kepada Krishna Karena pengabdian yang luar biasa ini Radha juga disembah bersama dengan Sri Krishna dalam agama Hindu Itu tadi kesepuluh Dewi Hindu yang paling kuat menurut Hindisme Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian Jangan lupa selalu support channel ini dan pantengin terus video terbarunya Sekian dan terima kasih Selamat menikmati